Tangan berbisa jilid 28. Wajah dua orang itu semua menunjukkan sikapnya yang marah, dua pasang meds mendelik menakutkan dari dalam pembicaraan mereka, dapat diketahui bahwa orang tua itu adalah orang tua senjata perak Cugiyoktian dan dari Partai OEyesan, sedang yang muda adalah murid golongan biasa dari Partai Butong, yang bernama Maliongpo, kabarnya Cugiyoktian tadi malam tertangkap oleh anggota pelindung hukum golongan Kalong L.M. Liat Hong, tetapi setelah digeledah seluruh badannya tidak dapat menemukan anak kunci emas berukiran huruf Liyong, maka Im Liat Hong mencurigai bahwa anak kunci itu sudah ditelan oleh Cugiyoktian, dengan demikian, maka lantas ditangkap hidup, hidup dan dibawa kemari untuk diselesaikan lebih jauh. Sedangkan pemuda yang bernama Maliongpo itu ialah salah seorang anggota Partai Butong golongan muda yang dipikat oleh salah seorang dari 12 putri golongan Kalong, tetapi kemudian pemuda itu setelah mengetahui maksud perempuan siluman yang hendak memperalat dirinya untuk merampas anak kunci emas berukiran huruf monyet di tangan ketuanya, lantas meninggalkan perempuan jahat itu akhirnya juga tertangkap kembali dan dibawa ke gunung ini. Bagaimana caranya mereka hendak membebaskan dua orang itu, ini adalah merupakan salah satu acara dalam pertemuan besar golongan Kalong hari ini. Pada saat itu selagi orang-orang sedang rioh membicarakan soal itu dari dalam goa Heo Leong Tong tiba-tiba tampak berjalan keluar tiga orang berpakaian merah. Yang berdiri di tengah-tengah adalah seorang tua berusia sudah sekitar 90 lebih, rambutnya putih seluruhnya, namun wajahnya menunjukkan ia seorang kejam, dia adalah anggota pelindung hukum golongan Kalong yang dinamakan Lem Heksin Kun Im Liat Hong. Dua orang yang berada di kedua sisinya adalah sepasang suami istri dari golongan Lohu P dahulu, mereka suami istri juga mengenakan pakaian seperti Kalong berwarna merah, hanya di wajah mereka juga sama keadaannya seperti dengan Im Liat Hong yang tidak mengenakan kerudung. Ketika tiga orang itu keluar dari goa Heo Leong Tong, semua anggota golongan Kalong lantas diam, bahkan masing-masing pada berdiri berbaris, memecah menjadi dua kelompok. Lem Heksin Kun Im Liat Hong menunggu setelah mereka berdiri, baru membuka suara berkata, atas perintah Pang Cu sekarang ku perkenalkan lebih dulu dengan ketua Tong Cu golongan kita, ia menunjuk KHA Jisan yang berada di samping kanannya, ini adalah Tong Cu Heksbok Tong yang baru diangkat oleh Pang Cu, KHA Jisan yang mempunyai nama julukan Binat Tang Kialin Merah. Kembali menunjuk Pacap Nio yang berdiri di sebelah kirinya, danin adalah Tong Cu tegkok Tong Pacap Nio, ia berhenti sebentar, selanjutnya berkata lagi, kamu sekalian mulai hari ini, harus menurut dan mentaati perintah kedua Tong Cu ini, sekarang kedua Tong Cu kita akan mulai melakukan absen, kedua Tong Cu akan menyebutkan nomor anggotanya, kamu harus menyebutkan sendiri nama masing-masing sebabis berkata demikian, ia menyapu kepada semua anggotanya sejenak lalu berjalan masuk ke dalam goa. Sepasang suami istri dari golongan lohu masing-masing mengeluarkan sejilid buku absen lalu berjalan ke hadapan anak buahnya. Apakah Hu Tong Cu ada dari golongan kalong hitam? Tiada seorang yang menjawab, satu sama lain hanya saling berpandangan. Tetapi itu sebetulnya juga tidak ada gunanya, sebab semuanya mengenakan kerudung muka, siapapun tidak dapat melihat wajah masing-masing. K.H. Ajisan mengerutkan alisnya, kembali ia berkata sambil tertawa dingin, Mungkin aku memanggil terlalu merendahkan diri, anggota golongan kalong hitam nomor satu dari barisan kalong hitam segera terdengar suara orang menyahut, ada, leng K.H. O. di sini K.H. Ajisan mengawasi orang itu, kemudian berkata sambil tertawa dingin, mengapa tidak jalan kemari seorang dari barisan kalong hitam berjalan keluar dan memberi hormat kepadanya. K.H. Ajisan dengan sinar mati yang tajam mengawasi padanya sejenak, setelah itu ia kata sambil tersenyum, kau orang si Lengji kalau ada perasaan kurang puas boleh ajukan saja kepada Pangcu, aku tak percaya kau lupa dengan kedudukan sebagai Hau Tongcu Tok Siu Chai Leng K.H. O. menjawab sambil memberi hormat, Tongcu harap jangan marah, aku yang rendah oleh karena tadi agak meleng sehingga tidak dengar, harap Tongcu maafkan K.H. Ajisan hanya mengeluarkan suara oh begitu saja, matanya kembali ditujukan kepada buku absenya dan memanggil lagi dengan suaranya ring, anggota kalong hitam nomor 2, dari barisan kalong hitam terdengar menyahut, ada, Ye Ufian peng K.H. Ajisan memandangnya sebantar. Kemudian memanggilnya lagi anggota nomor 3 dan setelah itu berturut-turut nomor 4 dan selanjutnya. Tapi sewaktu dia menyebut nomor 4, tiada orang yang menyaut. K.H. Ajisan merasa tidak senang, lalu bertanya kepada Tok Siu Chai Leng K.H. O., aku dengan kabar bahwa anggota nomor 4 siluman malam Tan Lok dengan Kang Ho Tongcu pergi bersama dua ke Gunung Siong San untuk menyambut putri nomor 7, apakah kalian terus berpencaran Tok Siu Chai berpikir dulu, lalu baru menjawab, ya, Loteng hingga sekarang belum kembali, mungkin menemukan kejadian di luar dugaan. K.H. Ajisan lalu memberi tanda di atas nama anggota nomor 4, kemudian melanjutkan lagi. Tak lama kemudian, Pak Capnio berjalan menghampiri dan berkata, mengapa orangku kurang 17 jiwa? Apa artinya ini barangkali sedang diutus keluar untuk bertugas menjawab suaminya? Tidak tadi sewaktu Tau Kuihui menyerahkan buku ini kepadaku, pernah berkata bahwa 12 putri anggota golongan Kalong Putih dan 38 pocu semua akan datang hadir akan tetapi waktunya sekarang ini telah tiba, bagaimana masih bisa kurang 17 orang ini aku tidak tahu, asalkan kau laporkan siapa yang tidak hadir, bukankah sudah cukup menjawab seng suami sambil langkat pundak? Pak Capnio menghela nafas, lalu berjalan kembali dan masuk ke dalam goa Hakliongto. Tak lama kemudian dari dalam goa itu berjalan serombongan orang. Yang pertama-tama keluar adalah Pak Capnio, kemudian anggota pelindung hukum Imliathong, setelah itu adalah anggota pelindung hukum juga, tamu tidak diundang dari luar daerah, satu persatu selanjutnya lagi ialah Liu Kuipin, Chu Kong Hui dan akhirnya seorang perempuan setengah umur yang mengenakan pakaian warna emas. Perempuan setengah umur berpakaian warna emas itu jelas adalah permaisuri Hong itu Jia Hiang Hu, dari wajahnya kelihatan seperti sudah berusia 40 tahunan, tetapi waktu itu memakai beda dan gincu begitu medok, hanya dari tampangnya tampak ia itu seorang. Perempuan galak dan kejam, begitu dilihat sudah bisa diketahui bukanlah perempuan baik-baik. Sewaktu ia berjalan keluar dari dalam goa, sudah menunjukkan sikapnya marah-marah sedang mulutnya nyerocos mengeluarkan kata-kata yang tak enak didengar, dia selalu tergila-gila kepada barang buruk itu, nanti kalau timbul hawa amarahku, biarlah ku binasakan padanya. Chu Kui Hui yang mendengar ucapan itu lalu berpaling dan menyambungnya, permaisuri benar, Siya Omo Ai juga merasa bahwa hati perempuan busuk itu sudah lama tidak ada dari golongan kita, lebih cepat kita singkirkan dia lebih baik, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak dilinginkan. Seng Permaisuri menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa dingin, kalian tunggu dan lihat saja nanti, lima orang itu tiba di depan batu sembahyang. Lantas berdiri ke kanan-kiri. Sepasang suami istri Partai Lohu telah membawa anggota golongan kalong putih dan hitam berdiri berbaris di luar sisi meja sembahyang, seolah-olah hendak menyambut kedatangan raja. Tak lama kemudian, di dalam goa Heu Leong Tong tiba-tiba terdengar suara musik mengalun. Kemudian dari dalam tampak berjalan keluar seorang lelaki memakai pakaian warna emas dan seorang perempuan cantik mengenakan pakaian warna perak. Di hadapan mereka ada dua perempuan berpakaian seperti pelayan istana, masing-masing memegang kipas sutra. Lelaki berpakaian warna emas usianya kira-kira 35 tahun, wajahnya putih bersih, namun tampak sangat dingin. Seperti wajah orang mati. Dia bukan lain daripada Hoong Jieh Longhu juga dengan nama lain Jieh Biao Kou, dan sekarang menjadi pangcu golongan kalong. Perempuan berpakaian warna perak usianya kira-kira 21 tahunan, para sinfa cantik namun waktu itu tampak diliputi oleh rasa sedih, bahkan masih tampak tanda air mata, jelas tadi pernah habis menangis sedih. Perempuan berpakaian baju perak itu begitu baru muncul telah membuat Tok Siu Chai Leng Khao yang berdiri di barisan golongan kalong hitam berjengit lantaran terkejut hampir ia menjerit. Apa sebabnya? Kiranya, perempuan cantik berpakaian warna perak itu adalah perempuan berpakaian ungu yang menyebut diri sebagai Lim Keng Hei yang kemarin di bawah kaki gunung Siong San unjuk diri dan pernah menolong diri Chin Hong. Pantas kemarin sikapnya sangat misteri, ternyata dia adalah salah satu dari tiga selir pangcu golongan kalong yang bernama Lim Hu Jin, pantas kepandaya ilmu silatnya demikian tinggi dan pantas ketika ia menceritakan kisahnya waktu ditolong keluar oleh seorang pemuda dari rumah hiburan, sudah tidak tahan menahan rasa sedihnya dan mengucurkan air mata. Tok Siu Chai Leng Khao yang sebetulnya adalah Chin Hong sendiri, menghela nafas perlahan, ia menundukkan kepala tidak berani melihat wajah sedih perempuan itu lagi. Pangcu golongan kalong dan Lim Hu Jin berjalan berdampingan ke depan batu sembah yang, Seng Pangcu seorang diri jalan naik terus ke atas tangga batu, duduk di sebuah kursi emas yang sudah disediakan di atas batu, 2. Pelayan perempuan juga mengikutinya sambil terus mengipasi dirinya. Suasana di situ sesaat tampak sunyi senyap. Hek Tong Chu Kha Ajisan lalu maju beberapa langkah dan berlutut untuk melaporkan bahwa anggota kalong hitam yang jumlah seorang ialah anggota nomor 4 Teng Lok yang tidak datang, kemarin diutus pergi ke Gunung Siong San untuk menyambut Putri Ketujuh, entah apa sebabnya belum kembali. Pangcu yang mendengar laporan itu hanya menganggukan kepala, kemudian memerintahkan Tong Chu itu mengundurkan diri. Setelah itu ada giliran Tong Chu golongan Kalong Putih ialah Pacap Nio yang maju memberi lapor bahwa anggota dalam golongannya semua berjumlah 33 orang, ada 17 yang belum datang, satu adalah Putri Ketujuh Tia Ayeng yang lainnya semua adalah tecu berbagai daerah, apa sebab mereka tidak datang, belum diketahui olehnya. Pangcu hanya mengeluarkan suara dari hidung, sepasang matanya memancarkan sinar tajam, setelah itu ia perlahan-lahan berpaling dan bertanya kepada tamu tak diundang dari luar daerah yang berdiri di barisan kanan. Yuhok Hoat bagaimana pandanganmu dalam urusan ini tamu tak diundang dari luar daerah itu menjawab sambil bungkukan badan, urusan ini terjadinya di luar dugaan semua orang, sebelumnya juga tidak ada tanda apa-apa, hamba tidak berani menduga sembarangan. Kembali Pangcu bertanya kepada Im Liat Hang yang berdiri di sebelah kiri, dan bagaimana dengan pandangan Yuhok Hoat Im Liat Hang menjawab juga sambil membungkukan badan, hamba juga tidak dapat menduga, tetapi hamba percaya mereka tidak berani tidak datang tanpa sebab Pangcu menganggukan kepala dan berpikir sekian lama, kemudian berpaling dan bertanya kepada Pak Cap Nio, golongan kita berdiri lama, hingga sekarang hanya mempunyai cabang di 52 tempat, 16 kocu yang tidak hadir, dari daerah-daerah mana saja dari daerah Hanhui. Holem dan Ompak menjawab Pak Cap Nio. Apakah dari tiga provinsi itu tidak seorang pun yang datang bertanya pula Seng Pangcu? Ya, mungkin mereka menegambil tindakan serupa, lari ikut orang lain jawab Pak Cap Nio. Ikut siapa tanya Pangcu sambil tertawa dingin. Itu hanya dugaan saja mungkin mereka sudah bosan dengan kehidupan dunia, hingga masing-masing mencari lelaki lain, sepasang mata Pangcu terbelalak kemudian membentak, itu hanya kau mengoceh sendiri Pak Cap Nio terkejut dan buru-buru menganggukan kepala minta maaf. Pangcu memerintahkan Pak Cap Nio undurkan diri, kemudian memerintahkan 12 putri menyerahkan anak kunci emas yang sudah didapatkan. Pak Cap Nio kembali ke rombongannya, lalu dari buku absen membayangkan dan memanggil orang-orang yang tersebut namanya, Putri Pertama Kim Tiap Hoa, yang ditugaskan untuk mengambil anak kunci yang berukiran huruf tikus dari Partai Tian Siap Hei, sudah berhasil mendapatkan atau tidak dari rombongan kalong putih terdengar suara sahutan, kemudian berjalan keluar seorang anggotanya ke depan meja sembah yang, dari dalam sakunya mengeluarkan anak kunci emas diletakkan ke atas meja setelah itu mengundurkan diri lagi. Pak Cap Nio menyebutkan pula nama-nama selanjutnya, Putri Kedua, Chi Wan Jie yang ditugaskan untuk mengambil anak kunci berukiran huruf kerbau dari Partai Ngobie, Sudah dapat atau belum dari rombongan kalong putih terdengar suara orang menyahut, kembali tampak seorang keluar sambil menyerahkan anak kunci emas di atas meja dan setelah itu undurkan diri. Dengan demikian satu demi satu dipanggilnya menurut turutan nomor. Dari dua belas anak kunci emas ini, hanya anak kunci yang di dalam tangan para ketua Xiaolin, Butong dan Uisan, yang belum berhasil diketemukan. Kecuali Putri Ketujuh Tia Ayeng yang belum datang, Putri-putri yang lainnya tampak berlutut di hadapan meja pangcunya untuk menantikan hukumannya. Mereka semua bergiliran dan ketakutan setengah mati. Pangcu setelah menerima delapan buah anak kunci, kemudian bertanya kepada tiga putri sambil tertawa dingin. Coba kalian ceritakan kenapa sampai tak bisa jalankan tugas itu putri nomor empat Tio Kui Hang dengan tubuh dan suara gemetaran menjawab, harap pangcu maafkan, pemuda yang bernama Maliongko itu terlalu keras adatnya, hamba sudah berusaha sekuat tenaga juga tidak bernasil menggerakkan hatinya, pangcu lalu berkata, Baik, aku tahukah sudah berusaha keras, pergilah putri nomor empat itu mendengar putusan demikian merasa girang, buru-buru menjura mengucapkan terima kasih, kemudian lari kembali ke rombongannya. Pangcu lantas memanggihi putri nomor delapan, tanyanya dingini dan kau putri nomor delapan Tio Siaulian melapor sambil menjura, harap pangcu maafkan, anak kunci berukiran huruf liong partai OEyesan sudah hilang pada 20 tahun berselang, hamba telah berusaha untuk mencari keterangan juga tidak didapat, baik, kau juga mundur demikian pangcu golongan kalong mengeluarkan perintahnya. Kini tibalah gilirannya putri ke-10 lota Ichie harus memberi laporan, wanita itu memberi laporannya sambil menangis, mobon maaf kepada pangcu, anggota angkatan muda partai Hoasan, tiada setu yang dapat mendekati ketuanya, hamba sesungguhnya tak dapat menemukan orang yang dapat digunakan. Apakah kau hanya mau mencari yang muda saja tanya pangcu sambil tertawa dingin? Lota Ichie menggeleng-gelengkan kepala dan menjawab, tidak, tidak yang tua juga sudah didekati tapi mereka ada yang pendelikan matuk kepada hamba, ada yang sama sekali tak mengerti kebaikan hamba, mereka itu tampaknya bodoh seperti kerbau pangcu mendengarkan dengan tenang dan berpikir, kemudian berkata dengan dingin, kau menjalankan tugas kurang baik, sekarang dihukum harus menghibur anggota kalong hitam 10 malam lamanya Lota Ichie gemetaran dan berulang-ulang menjurah dan minta diampuni, tapi tak dihiraukan oleh pangcunya, bahkan memerintahkan tongcu pacapen Iyeo agar dibawa pergi. Kemudian Seng pangcu bertanya pada Im Liat Hong, bagaimana Chou Hok Hoa tahu bahwa anak kunci berukiran huruf Leong itu sudah balik kembali ke tangan orang partai OE San Im Liat Hong yang berpaling mengawasi Chou Giyok Tian yang diikat di tiang dan berkata, dari pembicaraan mereka hamba dapat tahu sebagian, katanya, anak kunci itu selama 11 tahun terus berada di tangan murid Ithu Sian Seng yang bernama Chin Hong, dua hari berselang Chou Giyok Tian telah berjumpa dengan Chin Hong di gereja Sia Olim Siyie, dengan tidak disengaja telah menemukan anak kunci itu di dalam badannya. Ketika hamba mendengar kabar itu, lalu mengikuti diam-diam, setelah Chou Giyok Tian berpisahan dengan Cheng Hong Chin Jin barulah hamba unjuk diri dan minta kepadanya. Akhirnya, meskipun hamba berhasil menjatuhkan dia tetapi tak dapat menemukan anak kunci emas itu, maka terpaksa hamba gusur saja dia kemari apakah sudah tanya kepadanya dia tak mau mengatakan kalau begitu rangket dulu padanya. Dan masih ada satu yang muda itu Im Liat Hang berpaling mengawasi KHA Jisan, dan yang tersebut belakangan itu segera memerintahkan dua anggota kalong hitam pergi menjalankan hukuman anggota Angkatan Muda Partai Butong Maliongpo begitu melihat ada dua orang berpakaian hitam menghampiri sambil membawa rotan, sikapnya sebaliknya berubah menjadi tegang, ia berpaling dan mengawasi kepada Chou Giyok Tian di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Chou Loh Chiam Pua, Coba Loh Chiam Pua katakan hari ini kita mau menangkan pertempuran ini atau tidak Chou Giyok Tian juga tidak menunjukkan rasa takut, jawabnya sambil tersenyum, sudah tentu harus menang, tulang. Tulangku yang sudah bangkotan ini yakin masih sanggup menerima rangketan itu dua orang dari golongan kalong hitam saling berpandangan, lalu mulai menjalankan hukumannya, ketika cemeti itu jatuh di tubuh mereka, darah lantas mengucur keluar, Chou Giyok Tian dan Maliongpo hanya mengerutkan saja alisnya, kemudian memejamkan matanya. Cemeti bergerak makin lama makin gencar, dua tubuh dua orang itu juga sudah berlumuran darah. Tak lama kemudian tubuh dua orang itu sudah pecah semuanya, darah membasai badan dan celananya, namun mereka keras kepala, sedikit pun tidak mengeluarkan rintihan, seolah-olah yang dihajar itu bukan tubuh mereka, Pangcu yang menyaksikan sikap mereka itu sangat marah, maka lalu memerintahkan supaya disiram dengan air garam. Maliongpo tertawa terbahak babak dan berkata, jikalau tuan besar muslima ini mengeluarkan sedikit rintihan saja, bukanlah anak murid golongan butong seorang anggota kalong hitam membawa satu ember air garam, Chou Giyok Tian yang melihat itu menggelengkan kepala dan berkata pada Maliongpo sambil tersenyum, Malau Teh, inilah pertandingan yang kedua selagi Maliongpo hendak membuka mulut, air garam sudah disiramkan di atas kepalanya, hingga timbul sedikit rasa sakit sehingga tubuhnya merah membara, giginya terkatup, darah mulai mengalir keluar dari mulutnya. Ketika mangkau kedua disiramkan, badannya gemetaran semakin hebat, kepalanya perlahan-lahan menunduk akhirnya diam. Pangcu golongan kolong lalu mengeluarkan suara bentakan, Chou Giyok Tian, di mana anak kunci itu kasih pan. Chou Giyok Tian tertawa-tertawa terbahak-bahak kemudian menjawab, Haha, di dalam perutku kau dodet saja kalau mau ambil pangcu memerintahkan anak buannya supaya menyiram dengan air garam. Semangkok air haram lalu disiramkan dari atas kepalanya, lalu menggalir ke badannya. Di mana air garam? Itu mengaliri tubuh yang sudah berlumuran darah itu lalu bergerak-gerak namun meskipun demikian wajah orang tua itu masih tersenyum-senyum, seolah-olah disiram oleh air biasa saja. Seng Pangcu lalu memerintahkan untuk menyiram lagi. Selagi hendak menyiram yang kedua kalinya, Tok Shou Chai yang berdiri di bagian depan dalam barisan kalong hitam, tak tahan hawa amarahnya, lalu berjalan maju selangkah. Dan juga tepat pada saat itu, tiba-tiba di tengah udara terdengar suara siulan aneh, dan kemudian tampak muncul sesosok bayangan orang, dari tengah udara melayang turun seorang pengemis tua langsung menuju ke depan batu sembahyang. Pengemis tua itu rambut dan kumisnya sudah putih semua, ia mengenakan pakaian kain kasar yang penuh tambalan, diketiaknya ada mengempit segulung tika rombeng, sikapnya sangat aneh, namun tampaknya gagah sekali, ia bukan lain daripada pengemis aneh yang mendapat julukan pengemis tika rombeng lubongkong, yang beberapa hari berselang datang di gereja Siaulimsi kemudian berlalu tanpa pamit, katanya hendak pergi ke rumah penjara rimba persilatan untuk menantang bertanding untuk menolong keluar ethus yang seng ketika tiba di depan batu sembahyang, ia dengan sikapnya yang angkuh menengok ke kanan kiri kemudian berseru, hehehe, akhirnya ku ketemukan juga kalian orang-orang dari golongan ini benar, benar bagus sekali perbuatan kalian, perempuan-perempuan itu kalian sekap di mana, lekas bebaskan sekarang juga, oleh karena kedatangannya dari udara secara tiba-tiba, hingga di situ terjadi sedikit kericuhan, dan anggota pelindung hukum kiri dan kanan dengan cepat menghampiri padanya sedang tamu tak diundang dari luar daerah lalu menegur sambil menggenggam pedangnya keras-keras. Cuan ini siapa pengemis tua itu dengan mata menyipit mengawasi padanya sejenak kemudian berkata sambil tertawa dingin, kau barangkali adalah itu orang yang dinamakan tamu tidak diundang dari luar daerah bukan sekarang adalah aku yang bertanya padamu berkata tamu tak diundang dari luar daerah. Lam Heksin Kun Imliat Hang berkata sambil tertawa menyindir, dia adalah pengemis Sanehti Karombeng Lubongkong, seorang bekas ketua satu partai yang sudah kehilangan namanya pengemis tua itu memandang padanya dengan sikap dingin, kemudian berkata, apakah kau hendak coba menyambut seranganku pengemis tua ini Imliat Hang dengan sikap seolah-olah memandang rendah berkata sambil meluruskan kedua tangannya. Apakah ilmu seranganmu angin puyuh dari gunung pasir ada perubahan baru yang perlu sekali harus diperlihatkan kepada kami mulut pengemis Saneh itu mengiakan sedang kaki kirinya sudah bergerak maju setengah langkah, tangan kanannya diangkat kemudian dengan mendadak sudah melancarkan serangan melalui udara. Imliat Hang juga menggunakan tangannya untuk menyambut serangan itu. Kedua pihak terpisah sangat dekat, ketika kedua kekuatan tenaga saling beradu, lalu menimbulkan suara hebat, beberapa kaki seputar tempat mereka berdiri telah timbul angin mengulung-ulung seperti angin puyuh, hingga angin dan debu pada berterbangan ke atas. Pengemis Saneh itu hanya bergoyang sedikit lantas berdiam, sedangkan Imliat Hang tubuhnya berputaran seperti roda, kemudian seperti orang baru baik sakit, tubuhnya terhuyung-huyung hingga hampir saja jatuh di tanah. Imliat Hang adalah seorang iblis kenamaan dalam rimba persilatan pada waktu itu, dalam hidupnya entah pernah menghadapi berapa banyak lawan tangguh, kecuali beberapa tahun yang lalu ia pernah satu kali terjatuh dari tangan penguasa rumah penjara. Rimba persilatan belum pernah ia menjumpai seorang lawan setangguh ini, terutama kalah di bawah tangan pengemis tua yang bekas pecundangnya Yithu Sian Cheng benar-benar ia merasa malu sekali. Dalam keadaan demikian, ia menjadi naik pitam, hingga rambutnya yang putih kelihatan sampai pada berdiri, ia maju lagi hendak mengadu jiwa. Pangcu dari golongan kalong perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya dan memerintahkan supaya anggota pelindung hukumnya itu segera mundur. Imliat Hang tampak sanksi sejenak tetapi kemudian terpaksa membatalkan maksudnya dan mengawasi Seng Pangcu untuk menantikan petunjuk lebih lanjut. Pangcu golongan kalong berkata dengan nada suara dingin. Pengemis Tika Rombeng munculnya kau di dalam rimba persilatan untuk kedua kalinya ini, tidak aku duga sudah mebekal kepandayan demikian hebat, benar-benar merupakan suatu hal yang patut dibangga, maka lebih dulu aku haturkan selamat padamu. Pengemis tua itu mengebut debu di atas bajunya, setelah itu baru berkata sambil tertawa ah, kau terlalu memuji, hanya hasil yang tidak berarti saja tadi kau minta kami melepaskan perempuan-perempuan, perempuan mana yang kau maksudkan tanya Seng Pangcu. Bukankah selama dua hari ini, di daerah Provinsi Sansei dengan beruntun sudah ada 18 perempuan yang lenyap? Kalau bukan kalian perbuatan siapa lagi oh, jadi ada kejadian serupa itu kau jangan berpura-puralah. Hari ini jikalau kau tidak membebaskan dengan segera 18 perempuan itu, aku terpaksa akan bertindak aku jieh longhu meskipun juga sering melakukan perbuatan semacam itu, tetapi kali ini perempuan-perempuan itu bukanlah diculik orang-orangku. Kukira, terhadap orang seperti kau ini, masih belum ada harganya bagiku untuk mengadakan bantah-bantahan. Dan kalau begitu, kecuali kau masih ada siapa lagi yang biasa melakukan perbuatan rendah semacam itu tidak tahu. Bolehlah kau menceritakan kejadian yang lebih jelas sedikit. 18 perempuan itu semuanya adalah istri-istri atau anak perempuan orang rimba persilatan di waktu. Lenyap tidak meninggalkan sedikit bekas pun seolah-olah mereka itu pergi di rencana lebih dulu, apakah mereka itu berlalu dengan membawa barang-barang kesukaannya tidak? Maksudku ialah orang-orang itu berbuat demikian rapi. Pangcu golongan kalong lalu berpaling dan bertanya kepada anggota pelindung hukum tangan kanannya ialah tamu tidak diundang dari luar daerah. Chowok Hoat anggap urusan ini apakah tidak mungkin ada hubungannya dengan tidak hadirnya. 16 litocu dari perkumpulan kita tamu tidak diundang dari luar daerah balas menanya, apakah Pangcu anggap mereka juga sudah diculik. Seng Pangcu menganggukan kepala dan menjawab sambil tertawa dingin hiji kalau tidak sekalipun mereka bernyali lebih besar lagi juga rasanya tak mungkin sampai berani tidak hadir. Tamu tidak diundang dan luar daerah itu menundukan kepala untuk berpikir, kemudian berkata, mungkin ada hubungannya. Hanya yang membuat kita tak habis mengerti ialah orang-orang rimba persilatan pada dewasa ini yang memiliki kemampuan melakukan perbuatan seperti itu dan berani melakukan maksudnya kecuali golongan kita, boleh dikata sudah tak ada, sebab sebaglan besar orang-orang rimba persilatan sudah tertawan dalam rumah penjara. Pangemis tua yang mendengarkan itu menunjukkan sikap terkejut dan terheran-heran, tanyanya, apa? Jadi kalian dalam golongan kalong juga kehilangan anggota wanita Pangcu golongan kalong? Menganggukan. Kepala. Mengiakan. Pengemis Saneh itu mengawasi keadaan sekitarnya sejenak, kemudian menggenggam rat-rat tikar di bawah ketiaknya dan berjalan turun ke bawah gunung, sambil ucapnya, kalau begitu, hitung-hitung aku si pengemis tua kesalahan alamat. Sekarang aku hadak minta diri, Pangcu golongan kalong berjalan turun dari atas batu seraya berkata tunggu sebentar pengemis tika rombeng itu merandek dan bertanya, ada apa Pangcu golongan kalong dengan nada suara dingin berkata sepatah demi sepatah, ilmu serangan tanganmu angin puyuh dari gulun pasir apa benar ada mempunyai permainan baru? Aku sungguh tertarik sekali, mudah-mudahan benar-benar kau mempunyai permainan baru itu. Pengemis tua itu sangat girang, ia lalu meletakkan tika rombengnya di tanah, dan berkata sambil tepok-tepok tangan, Mari, mari, mari aku si pengemis tua memang sudah lama ada itu maksud, cuma merasa tidak enak untuk buka mulut Pangcu golongan kalong lambat-lambat berjalan ke depannya sejauh kira-kira lima kaki baru berhenti, dan kemudian mempersilahkan pengemis tua itu supaya turun tangan lebih dulu. Pengemis tika rombeng menampak sikapnya yang acuh tak acuh, bahkan suruh ia turun tangan lebih dalu, karena marah lalu berkata usiaku lebih tua darimu, seharusnya kau yang buka serangan lebih dulu kepandaya ilmu silatku lebih tinggi darimu, seharusnya kau yang membuka serangan dulu kata Pangcu golongan kalong, pengemis tua itu marah, telah mengeluarkan suara siulan aneh, sepasang tangannya bergerak dan kaki digeser maju, setelah itu ia membuka kerangannya dengan tangan kanan, dahulu ia terkenal namanya dalam rimba persilatan dengan ilmu serangan tangannya yang dinamakan angin puyuh di gulun pasir, waktu itu kalau melancarkan serangannya hanya menimbulkan suara menderu-deru seperti benar. Benar ada angin puyuh yang menggulung-gulung, tapi kali ini setelah kembali dari perantauannya, dan muncul di daerah Telong Goan lagi meskipun ilmunya masih sama, tetapi dari ilmu serangan yang menimbulkan suara berubah tidak ada suara, hingga membuat orang lain sulit untuk merabak kemana arahnya kekuatan tenaga yang tercampur dalam gulungan angin hebat itu, maka seorang kuat seperti Lem Kek Sin Kun Im Lian Hong, juga dalam segedrakan saja sudah hampir jatuh di tangannya, tetapi meskipun pengemistika rombeng itu adatnya angkuh dan anggap kepandean sendiri sangat tinggi, namun waktu itu ia sesudah menghadapi iblis nomor satu dalam rimba persilatan juga tidak berani berlaku gegabah. Maka pada serangannya itu ia sudah menggunakan kekuatan tenaga seratus persen. Mulutnya pangcu golongan kalong mengeluarkan suara aneh yang sangat perlahan, dengan mendadak tubahnya. Memutar bagaikan kitiran tampaknya seperti terdorong oleh putaran yang keluar dari serangan tangan pengemistika rombeng, tetapi, sebetulnya gaya mutarnya itu menuju ke arah kebalikannya dan mendesak dekat kepada pengemistika rombeng, saat itu tampak tangan kanannya diangkat, cepat bagaikan kilat menepok ke arah pelipis pengemistika rombeng. Dengan kera demikian dia menghadapi ilmu angin puyuh di gulung pasir sesungguhnya merupakan suatu kera yang belum pernah dilihat dan didengar, jelas bahwa pangcu itu sudah mengetahui kehebatan dan letaknya kekuatan ilmu angin puyuh itu, maka bukan saja terdorong atau terbawa putaran angin lawannya, sebaliknya malah berhasil memunahkan kekuatan tenaga dari daya putar itu untuk menyambut dan melancarkan serangannya ilmu Kuyim Hekut Chiang yang pernah menggetarkan rimba persilatan pengemistika rombeng itu tidak menduga bahwa pangcu golongan kalong ini ternyata seorang ahli dalam ilmu silat, maka wajahnya lantas berubah, buru-buru lompat miring setengah langkah. Menyerang dari atas kepala dengan menggunakan tangan kiri kemudian dari bawah menyerang lagi ke dada kiri lawannya. Tidak kecewa ia sebagai seorang bekas ketua partai kenamaan. Setelah serangan pertamanya gagal, sudah tahu bahwa serangan yang dilancarkan seperti biasa tidak berdaya menghadapi lawannya, maka kali ini ia merubah siasatnya, dari atas mendorong ke bawah rupanya lawannya tidak bisa meminjam tenaganya lagi. Benar saja serangan dengan kira baru itu membawa hasil pangcu itu kali ini rupanya tak dapat lagi merabaakan kemana berputarnya angin yang keluar dari serangan itu. Akan tetapi sebagai seorang jago kenaman ia. Sedikit pun tidak gugup tubuhnya nampak bergoyang-goyang seperti ikan berenang dalam air, sambil membungkukan badan, tangannya menyambar sepasang kaki pengemistua itu. Pengemistika rombeng tertawa panjang sepasang kakinya di pentang tubuhnya melesat setinggi 4-5 kaki, bersamaan dengan itu sepasang tangannya melancarkan serangan dengan berbareng, untuk menggempur leher dan punggung lawannya. Tak disangka baru saja sepasang tangannya hendak melancarkan serangan tahu-tahu kehilangan bayangan lawannya, bersamaan dengan itu tiba-tiba di belakang punggungnya merasakan ada hempusan angin dingin, maka itu ia terkejut. Ternyata pangcu golongan kalong menggunakan kesempatan selagi pengemis tadi melesat dengan kecepatan bagaikan kilat sudah menyusup melalui selangkangan pengemis tadi, sebelum pengemis itu menginjakan kakinya ke tanah, pangcu golongan kalong sudah memutar tubuh dan balik menyerang bagian jalan darah di bagian punggung si pengemis tersebut. Serangannya secara itu benar-benar sangat kejam dan ganas serta di luar dugaan orang pula. Dalam keadaan terkejut pengemis tua itu sudah tahu sulit baginya untuk mengelakkan serangan itu, maka buru-buru tubuhnya melekuk ke depan kekuatan tenaganya lantas dipusatkan ke dalam telapak tangannya, dan balik menyerang melalui bawah selangkangan sendiri. Menghadapi lawan dengan kera demikian berarti sudah mengambil keputusan untuk kerubuh bersama-sama dengan lawannya. Tetapi pangcu golongan kalong yang cerdik sudah tentu tidak sudi menjuar jiwanya dari mulutnya. Mengeluarkan suara tertawa dingin, tangan kanannya buru-buru ditarik kembali, setelah ia melompat menyikir untuk mengelakkan serangan pengemis tua yang menggunakan tenaga sepenuhnya, setelah mana tangan kirinya menyusul untuk menekan belakang punggung lawannya. Pengemis tua itu menekuk lutut kaki kanannya sampai ke tanah, dan balas menyerang dengan segera. Pertempuran ini berjalan seru dan hebat, setiap gerak menunjukkan betapa hebat dan berbahayanya serangan dari kedua pihak sehingga semua anggota golongan kalong yang menyaksikan pada melongo, tiada seorang pun yang berani bernapas. Dari jalannya pertempuran, tampaknya pangcu golongan kalong lebih banyak melancarkan serangan dan sedikit sekali melakukan penjagaan, benar-benar tampaknya menang setingkat daripada pengemis tika rombeng. Tapi yang tersebut belakangan ini juga bukan orang sembarangan, setiap kali menjumpai serang yang sangat berbahaya, ia juga menggunakan serangan yang mengandung maksud hendak rubuh sama-sama bahkan kadang-kadang diipuar dugaan banyak orang. Dalam waktu amat singkat, pertempuran sudah berlangsung seratus jurus lebih. Pengemis tika rombeng kelihatannya seperti berada di bawah angin, tetapi sampai dengan saat ini masih belum menunjukkan kekalahan yang nyata, hingga pangcu golongan kalong jadi benar-benar sangat penasaran, tiba-tiba dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebatang seruling berbintik-bintik entah terbuat dari bahan apa, diputarnya sejenak hingga mengeluarkan suara irama yang mengalun dengan nada amat merdu. Suara seruling itu semakin lama semakin merdu, sehingga membuat yang mendengarkannya terbenam dalam pikiran yang bukan-bukan dan dalam otak masing-masing terbayanglah satu gambaran yang timbul dari lamunan, seolah-olah ada banyak perempuan cantik dalam keadaan telanjang bulat menari dan mengitari dirinya Suara seruling itu dari lambat berubah menjadi cepat, sehingga membuat orang timbul napsu birahinya yang hampir tidak terkendalikan, hati mereka berdemar semakin keras, seolah-olah belum akan merasa puas sebelum dapat tercapai maksudnya. Dengan demikaan, orang-orang dari rombongan kalong putih dan kalong hitam pada akhirnya menjadi kalut, seperti dua rombongan yang sedang berjumpa di medan perang, seperti kalat pada menyerbu, Sehingga dalam waktu sangat singkat, keadaan menjadi kacau balau, orang-orang dari golongan kalong putih pada memeluk orang-orang golongan kalong hitam dan orang-orang dari golongan kalong hitam pada menyerbu dan segera menindih tubuh orang-orang golongan kalong kurih, sesaat itu suara robekan baju hampir memenuhi suasana, yang lelaki pada memburu napasnya, yang perempuan merintih-rintih. Chin Hong yang menyamar menjadi Tok Siu Chai, menggunakan kesempatan dalam keadaan sangat kacau. Balau seperti itu, diam-diam berjalan mendekati tiang, dan berbisik ke pelinga cu giok tian, Cu Lo Chiampua, Aku Chin Hong. Lo Chiampua masih sanggupkah bertahan? semangat imam itu terbangun seketika, ia membelalakan matanya dan bertanya terhetan heran. Kau, bagaimana kau bisa datang kemari aku meminjam, nama Tok Siu Chai titik dan menyusup kemari, jawab Chin Hong dengan suara gelagapan. Sungguh terlalu berbahaya. Lekas kau pergi tidak aku hendak menolong Lo Chiampua dan saudara ma itu tak ada gunanya, Aku sudah tidak mempunyai tenaga untuk bergerak tidak dapat melarikan diri, Chin Hong mengulurkan tangannya diletakkan di tiang lalu berkata, Coba-coba saja, aku akan memutuskan tali pengikat tubuhmu lebih dahulu, imam tua itu membuka matanya dan berkata dengan suara marah, Ku kata jangan ya jangan. Kalau kau memaksa juga dan tak mau lekas pergi, aku nanti akan berteriak Chin Hong terkejut, hingga tangannya ditarik kembali justru pada saat itulah, suara yang menggoda hati itu mendadak hilang. Ketika menengok, tampak si pengemis tika rombeng juga sudah tak sanggup menahan pangcu golongan kalong dengan seruling gaibnya itu, kali ini benar-benar ia memaki-maki dengan membawa tika rombengnya dan lari turun ke bawah gunung. Anggota-anggota kalong putih dan hitam yang pakaiannya sudah pada robek compang camting waktu itu juga kelihatan sudah pada merangkak bangun. Anggota kalong putih ialah kaum wanita yang agak tahu malu pada nampar laki-laki yang tadi bergumur dengan dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa bukanlah pihaknya yang berdosa, akan tetapi ada juga yang malas bertindak, saking asyik hingga masih saja saling berpelukan dalam keadaan pura-pura masih mabuk. Tongcu golongan kalong hitam KHA Jisan tiba-tiba meleset ke hadapan Chin Hang dan bertanya sambil tertawa menyindir, Lengho Tongco, bagaimana aku melakukan tiadakan yang aneh ini? Chin Hang diam-diam menarik nafas, ia segera berusaha untuk bersikap tenang, jawabnya sambil tertawa tidak apa-apa, aku takut mereka akan bunuh diri dengan menggigit lidah sendiri, maka itu aku kemari untuk melihat, Pangcu golongan kalong yang sedang masukkan serulingnya ke dalam saku, mendengar suaranya dengan mendadak berpaling ke arahnya dengan sinar metel, tajam, bertanya kau siapa hamba anggota nomor satu golongan kalong hitam, Tok Siu Chai menjawab Chin Hang, sambil meluruskan tangan dan membungkukan badan. Mendengar jawaban itu, Seng Pangcu mendadak tertawa dingin dua kali lalu berpaling lalu berkata ke arah KHA Jisan, suaranya kedengaran dalam sekali waktu ia memerintah tangkap. KHA Jisan menurut, maju dua langkah dengan cepat mengulur tangannya dan menyambar pergelangan tangan Chin Hang. Chin Hang yang sudah selap kakinya agak digeser mundur, kipasnya sudah dikeluarkan dan menyambut gerakan KHA Jisan dengan serangan kipasnya. KHA Jisan mengira bahwa orang itu adalah seorang muda yang tidak diketahui asal-usulnya, betapapun lebih tinggi lagi ilmu silatnya juga tidak bisa sampai terlalu tinggi, dengan kepandayan yang jemilikinya, tentu saja amat mudah kalau mau menangkapnya. Tapi sayang sedikit waktu ia turun tangan, sedikit pun tak ada pikiran untuk berjaga-jaga, begitulah, dengan mendadak ia merasakan bayangan kipas di depan matanya itu bergerak dengan amat cepatnya. Dalam terkejutnya ia waktu itu, hendak mundur pun sudah tak keburu lagi, sehingga setelah terdengar suara plak, dadanya terkena serangan kipas dengan telak, hingga kakinya tidak dapat dipertahankan lagi, terpaksa mundur terhuyung-huyuk sampai tiga langkah. Pak Kep Nyo yang menyaksikan keadaan itu wajahnya tampak pucat pias, Lai U terdengar suaranya yang berseru kaget, suamiku apa kau tidak halangan tidak apa-apa jawab. Seng, suami. Sambil menggelengkan kepala. Bersamaan dengan itu ia sudah merandek dan maju lagi, tangannya diangkat dan lancarkan serangan bertubi-tubi. Chin Hang yang kurang pengalaman menghadapi musuh tangguh, waktu itu ketika diserang hebat sekiru bertubi-tubi, dalam hati agak gugup hingga sudah terdesak mundur sampai tujuh langkah.